Seorang petarung UFC, Kamza Cimaev, meminta izin kepada Ramzan Kadyrov untuk ikut berperang di jalur Gaza. Hal itu ia sampaikan setelah menjalani pertandingan di UFC 294 pada minggu 22 Oktober kemarin. Dalam pidato kemenangan yang emosional tersebut, Cimaev menyinggung masalah konflik yang terjadi di jalur Gaza. Dia mengaku tak merasa begitu antusias ketika harus bertarung di dalam ring, sementara di luar sana banyak anak-anak yang sedang separat. Petarung UFC yang mewakili Uni Emirat Arab ini kemudian mengubah pidato kemenangannya dengan menggunakan bahasa Cechnya. Ia mengungkapkan kegelisahan hatinya dan meminta izin kepada pimpinan Cechnya untuk ikut berperang di jalur Gaza. Jika diizinkan, Cimaev berjanji bahwa dirinya akan langsung berangkat ke Gaza. Sementara itu, pemimpin Cechnya Ramzan Kadyrov juga memberikan apresiasinya dan menyebut Cimaev sebagai petarung sejati. Ia mengapresiasi Cimaev yang memiliki kepedulian tinggi terhadap warga di jalur Gaza yang tengah berjuang antara hidup dan mati. Sebagaimana diketahui, konflik di jalur Gaza memanas sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Hingga kini, konflik itu telah menewaskan lebih dari 4.000 warga Palestina dan 1.400 warga Israel. Eskalasi konflik ini pun belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.